Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navaralaki channel Nah teman-teman semuanya bagaimana kabar hari ini, semoga kita selalu dilimpahi kesehatan dan juga dipermudah dalam segala urusan Nah teman-teman semuanya, setelah kemarin saya perlihatkan bagaimana penataan taman depan rumah yang di area sini ya Nah sekarang saya akan mereview juga tanaman-tanaman gantung yang saya pasang di atas Nah kita akan lihat semuanya, mulai dari ujung, ya kemudian nanti juga saya akan perlihatkan tampilan tanaman gantung dari luar rumah Nah ini yang tanaman pertama adalah Min KW atau Tripping Charlie Ya teman-teman juga tidak asing dengan tanaman ini Jadi karena dia tidak terlalu terpapar matahari yang banyak, ini warnanya cenderung ke warna hijau ya Tapi nanti kalau matahari yang dia dapatkan lebih banyak, biasanya dia akan lebih ke arah hijau muda atau lemon Nah ini kebetulan pada saat saya membuat video, ini adalah jam pagi, sekitar jam 7 pagi Jadi ini matahari sudah mulai kena ya ke tanaman gantung saya Nah kemudian ini yang kedua adalah Baby Tears Ya Baby Tears ini dia cukup tahan terhadap sinar matahari Ya dan itu sudah cukup panjang, jadi nanti perlu dipotong Berikutnya ini adalah bunga terang bulan ya atau Pepper Mia Scandense Ya jadi bentuk daunya memang khas ya Love dan ada warna putih dan hijaunya Kemudian sampingnya ini adalah bunga Adam Hawa yang warna ungu Ya ini adalah potongan dari induknya ya Jadi saya tanam, kebetulan di samping-sampingnya ada bunga Finca yang tumbuh juga Kemudian sampingnya ini adalah Yang pernah saya perbanyak yaitu Krasula Ovata Ya ini sudah mulai panjang Ya jadi ini juga cukup mudah diperbanyak ya Kemudian sampingnya ini ada bunga Mawar Yang ada tumbuh juga di dalam pot bunga Torenia yang warna ungu ya Bunga Torenia sudah berbunga Ya sampingnya lagi tanaman gantung saya yang berikutnya ini adalah Bunga Lipstick ya Ini bunganya warnanya merah Ya kebetulan ini sedang tidak berbunga Kemudian sampingnya adalah pakis Ya pakis kelabang Ya karena dia memang cukup banyak terkena matahari di situ ya Jadi warna daunya memang lebih ke hijau muda ya Ini akan berbeda kalau dia di tempat yang teduh akan lebih hijau ya teman-teman ya Kemudian sampingnya ini adalah bunga Ekor kucing ya Dan bunga ekor kucing ini dia berbunga terus ya Dari sejak mulai dia berbunga muncul terus bunganya sedih berganti Jadi tidak pernah tidak berbunga ya Jadi ini kita harus rajin untuk memotong bunga-bunga yang sudah kering Supaya tampilannya juga lebih enak dilihat Sampingnya ini adalah bunga tanaman adam hawa Ya ini adalah indukan dari yang tadi di ujung ya Yang masih pendek-pendek Ini kebetulan indukannya Ya ini juga habis saya potong sehingga tidak terlalu panjang-panjang Ya kemudian sampingnya ini adalah ada bunga torennya Yang bijinya sudah agak sudah mulai ini ya Kering tua Nanti dia akan Biji ini bisa kita tanam kembali ya Kombinasi dengan bunga mawar Nah sampingnya ini adalah bunga mawar Tanaman bunga mawar yang rajin saya potongin ya batangnya teman-teman Sehingga dia tidak terlalu tinggi batangnya Dan kebetulan juga sedang berbunga Ya jadi tanaman mawar ya bunga mawar ini Ternyata cocok juga kita pasang sebagai tanaman gantung Nah kebetulan ini ada berapa tuh Bunganya ada 4 yang sedang mekar Kemudian sampingnya tadi juga Bunganya juga sedang mekar ya Ya jadi teman-teman bisa Sebagai alternatif bunga mawar juga kita bisa jadikan tanaman gantung Nah ini adalah tanaman gantung saya Kalau dilihat dari depan rumah ya Jadi tadi mawar Ini ada tadi ada hawa ungu Kemudian bunga ekor kucing Ya kemudian sampingnya itu ada pakis kelabang Sampingnya lagi ada bunga lipstick ya Ya kemudian sampingnya bunga mawar lagi Ya ini kebetulan memang cahaya matahari Sedang apa ya Dapat nih tanaman-tanaman gantung saya Sedang dapat sinar matahari Ya di jam segini ya Sekitar jam 7 Ya ini juga ada hawa tadi yang warna ungu Kemudian bunga teranggulan Atau peperumnya skandens Dan yang paling Nah itu ya Baby tears Dan kemudian paling ucung adalah Clipping charlie atau Mint kawin Nah seperti ini ya teman-teman semuanya Tampilan dari tanaman gantung saya Ketika dilihat dari Depan rumah Ya jadi Tanaman gantung ini memang dia tidak Ketika hujan memang tidak banyak terkena air hujan Sehingga Memang harus Saya siram setiap hari Ya mungkin berbeda kondisi Kalau di rumah teman-teman Tanaman gantungnya bisa kena hujan Jadi tidak perlu disiram setiap hari ya Tapi kalau di tempat saya Ini karena dia di bawah naungan Ternyata air hujannya tidak sampai ya Ketanaman gantung Jadi harus disiram Karena dia ternyata media tanamnya juga cepat Kering ya Ya karena memang dapat sinar matahari juga Dan medianya juga tidak terlalu banyak Jadi memang harus Kita usahakan disiram setiap hari Ya untuk media tanam Tanaman gantung Ini banyak ditanyakan juga oleh teman-teman Media tanamnya apa untuk tanaman gantung Sebenarnya saya tidak punya Media tanam yang khusus Tetapi memang Ini rata-rata adalah Campuran Tanah gembur Kemudian sekam bakar Dan juga pupuk kandang Ya ini adalah tanaman yang Juga terlihat ya Kalau dari luar Karena memang arah Dia mencari sinar mataharinya Apistia Apistia yang warna Hijau dan juga coklat Nah saya akan melihatkan Tampilan tanaman gantung saya Ya baik teman-teman semuanya Itu tadi ya Bagaimana tampilan tanaman gantung saya Ketika dilihat dari Dalam pagar Dan juga ketika dilihat dari Luar pagar Nah semoga Apa yang saya sampaikan hari ini Bisa menginspirasi teman-teman semuanya Untuk bisa Terus semangat Merawat tanaman-tanaman hias Yang ada di rumah kita Sehingga rumah kita bisa Lebih asli Dan juga Sedap dilihat ya Baik teman-teman semuanya Mengingatkan kembali ya Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Like, komen Dan juga nanti bisa di-share Ke media sosial Yang teman-teman punya semuanya Nah kita ketemu lagi Di video selanjutnya Ya sampai jumpa Assalamualaikum Bye-bye